Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Partai ini teman-teman antara Sam Sanglan dari USA Melawan Sergei Kerjakin dari Rusia Di World Cup 2021 yang diselenggarkan oleh Faide Dimulai dari C4, E5, G3, C6 Kuda F3, E4, Kuda D4, D5 Dan pion pukul yang di D5 Dilanjutkan dengan menteri mukul D5 E3 untuk melindungi kuda gajah ke C5 Ancaman gajah ke kuda tersebut Kalau dibiarkan tentu kalah 1 daripada putih Disini langkah putih langsung menaikkan kuda ke C3 Pembukaan Inggris varian King dimulai teman-teman Menteri ke E5 dan D3 Setelah mengajak peraduan paksa disini teman-teman Kalaupun dia memukul kuda Tentu disini terjadi pertukaran dan pion yang di E4 juga akan hilang Di partai E kali D3 dan dilanjutkan dengan menteri mukul pion Kuda F6 dan dijawab dengan gajah ke G2 Kedua pemain ini teman-teman Sama-sama langsung rokade pendek Penteng ke D8 untuk mendukung tekanan yang di sentrum ini Dijawab oleh putih kuda ke F3 Mengajak peraduan menteri disini Untuk menyederhanakan Polemik di Lajur sentrum tersebut teman-teman Dan ini diterima oleh hitam Benteng mukul menteri dan kuda mukul menteri Lanjut kembali lagi Benteng tersebut ke D8 B3 Gajah ke E6 Gajah ke B2 Dan dilanjutkan dengan kuda ke A6 Untuk masuk dan mengancam pion yang di A2 teman-teman Tujuan kuda hitam ini Benteng A ke D1 Dan gajah ke E7 Disini daripada hitam Jelas mengajak peraduan terus Untuk menyederhanakan permainan Dan arahnya Untuk kermis teman-teman Tujuan daripada hitam Dan dijawab oleh putih Kuda ke E2 Kuda ke B4 Di posisi ini teman-teman Dijawab dengan kuda ke D4 Dan jika kuda ini ke D4 Hitam memukul pion yang di A2 Maka hanya terjadi pertukaran Dan menguntungkan posisi untuk putih Kita analisa sejenak Jika kuda ini mukul pion Maka yang terjadi Kuda mukul E6 Gajah tersebut F kali E6 Dan benteng kali D8 Gajah kali D8 Gajah ke H3 Gajah ke F8 Dan benteng ke D1 Kuda ke B4 Dan disini Jelas pion yang di E6 Sama-sama Hilang Secara posisi Ini masih Menguntungkan untuk putih Karena tekanannya Dengan kuda Masuk Ke Sentrum ini teman-teman Baik kembali ke langkah partai Di saat posisi kuda ke D4 Langkah partai Gajah ke D5 Memaksa pertukaran lagi Karena Keinginan daripada Hitam Ini berakhir remis A3 Kuda ke A6 Dilanjutkan dengan B4 Dan disini Hitam langsung Memukul Gajah yang di D2 Raja mukul gajah C5 Disini Tidak diterima Tantangan tersebut Dengan Melarikan kuda ke F5 Teman-teman Ancaman Mukul gajah dan cek Gajah ke F8 Dan B5 Kuda lari ke C7 Dan pion itu Didukung dengan A4 Kuda F ke D5 Lagi-lagi disini Arahnya mengajak Peraduan terus Untuk Perwira Satu demi 1 Teman-teman Kuda ke C4 Dilanjutkan dengan G6 Kuda ke H4 Dan Kuda ke B6 Peraduan ini Peraduan ini Tidak langsung dimakan oleh Putih Tapi dia memukul Benteng yang di D8 Benteng mukul benteng Baru disini Kuda dipukul Agar pion bertumpuk Teman-teman Keuntungan posisi Bagi putih A kali B6 Kuda F3 Benteng ke A8 Untuk mengancam Pion tersebut Dan disini Tidak langsung Dilindungi pion oleh Samsanglan Melainkan Menaikan gajah Ke E5 Dengan mengancam kuda Setelah kuda ini Ke E8 Baru dia melindungi Pion yang di A4 tersebut F6 Gajah ke A C3 Dilanjutkan dengan Raja ke F7 Kuda ke D2 Gajah ke D6 Disini Pelan-pelan Raja daripada putih Memobilisasi Kesayap menteri Teman-teman Raja ke F1 Raja ke E6 Raja ke E2 H5 Raja ke D3 Dan Gajah ke C7 Middle game Di polemik Posisi ini Teman-teman Memang masih Mengarah kremis Walaupun Gajah Sama-sama gelap Dari kedua pemain Tapi disini Secara materi Hampir Sama hanya Keuntungan putih Posisi Pion Yang di Sayap Menteri Teman-teman F4 Dilanjutkan dengan Guda ke D6 Dengan Ingin menempatkan Petak Di F5 Teman-teman E4 Tidak diberikan Langkah itu Maka disini Langsung dijawab F5 Langsung didorong Maju oleh Putih Pion itu Ke E5 Dan ini Keuntungan Satu tempo Untuk Putih Karena Pion yang Di E5 ini Tanpa halangan Untuk Di permainan Akhir Nanti Promosi Teman-teman Kuda ke F7 Dan Raja ke C4 Jelas Bahwa Keuntungan Mobilisasi Tempu Sedikit demi sedikit Dilakukan oleh Putih Teman-teman Raja ke E7 Kuda ke F1 Kuda ke D8 Dan Kuda ke E3 Kuda ke E6 Dia Mau memaksa Peraduan lagi disini Teman-teman Dan A5 Didorongnya Pion ini Secara Materi Pasti kalah Kekuatan Daripada Putih Teman-teman Namun Ada langkah Tersembunyi Ternyata Setelah Pion B Mukul Pion A Disini Langsung Didorong Pion ke B6 Dan Jika dipukul Tentu Dia harus Kehilangan Gajah Dengan Cek Kuda Di D5 Teman-teman Dijawab Gajah Dengan Dari ke D8 Dan Dijawab Benteng Ke D1 Pion Tersebut Sengaja Digantung Yang Di A5 Di teman-teman Oleh Putih Untuk Keuntungan Di permainan Akhir Kuda ke D4 Dan Kuda ke D5 Cek Setelah Kuda ini Cek D5 Raja ke F7 Dan disini Baru dipukul Pion Nanti Dan Diawali Dengan Memukul Kuda Yang Di D4 Pion Mukul Gajah Dan Benteng Mukul D4 Hilang Pion Yang Menghalangi Laju promosi Nanti Pion Yang Di B5 Tersebut Benteng Ke C8 Cek Kuda Ke C7 Lagi-lagi Ini Jelas Keuntungan Untuk Hitam Maka Diterima Benteng Ke D7 Cek Raja Ke 6 Disini Baru dipukul Oleh Benteng Benteng Mukul Benteng Dan Pion Mukul Benteng Raja Ke D7 Dan Raja Ke B5 Disinilah Letak Polemic Ending Game Yang Sangat Pelik Teman-teman Di Partai Ini Teman-teman Masih Seru Di Antara Salah Satu Langkah Raja Yang Di B5 Ini Berpikir Keras Kerjakin Untuk Melangkahkan Berikutnya Jika Di Posisi Ini Pion B6 Teman-teman Maka Yang Terjadi Pion Mukul B6 Ancaman Raja Untuk Ke B7 Dan Siap Promosi Tidak Bisa Dihindari Jika Raja Kesilapan Maka Disini Datang Pion E6 A4 Raja Kesilapan Tentu Pion Yang Di E6 Tersebut Bebas Hambatan Sekaligus Bisa Checkmate Karena Raja Tidak Bergerak Baik Kembali Ke Partai Di Saat Posisi Raja B5 Teman-teman Langkah Daripada Hitam Raja Memukul Pion Dan Raja Memukul Pion A5 Raja Lagi Kesilapan Menghalangi Untuk Raja Merapat Kepada Pion Yang Di B7 Raja Ke B4 Raja Ke B6 Posisi Oposisi Tersebut Dilakukan Oleh Hitam Untuk Agar Raja Tidak Bisa Masuk Kedalam Raja Kesilapan Tapi Ini Merupakan Langkah Agak Memaksa Teman-teman Dari Putih Tetap Ingin Masuk Dilanjutkan Dengan Raja Kesilapan Raja Bercemin Atau Raja Oposisi Posisi Ini Teman-teman Raja Kedempat Dan Disini Teman-teman Detik-detik Menyerahnya Daripada Hitam Setelah Raja Ini Kedempat Teman-teman Dijawab Dengan B5 Dia Masih Bermimpi Untuk Pion Ini Promosi Teman-teman H3 Satu Tempo Dimainkan Oleh Samsanglan Dan Ini Menentukan Kemenangan Setelah Pion H3 Ini Teman-teman Menyerah Karena Karjakin Sudah Menghitung Secara Akurasi Tidak Mungkin Bisa Dibendung Promosi Daripada Putih Baik Kalau teman-teman Ada penasaran Dari Posisi Ini Teman-teman Kok bisa Menyerah Ini kan Masih Menggigit Baik Langkah Terbaik Kita Analisa Ketika Raja Ini Ke D7 Teman-teman Maka Akan Terjadi Raja Ke C5 Mendekati Pion Setelah B4 Tentu Dipukul Ini Sama-sama Langkah Terbaik G5 Ini Percuma Karena Fx G5 Hitam Tidak Akan Bisa Promosi Karena Terhambat Dari Dua Pion Disini Teman-teman Baik Di posisi H3 Kembali Lagi Langkah Kemungkinan Lain Misalnya Raja Ini Ke C6 Apa yang Terjadi Ketika Raja Ini Ke B6 Tentu Langkah Daripada Raja Putih Menempati Posisi D5 Kalau Misalnya Raja Ini Di posisi H3 Ini Teman-teman Ke Langkah Yang Lain Kemana Misalnya Jawaban Daripada Putih Contoh Misalnya Dia Coba Mengatur Tempo Tetap Didekati Raja Pion Yang Di B5 Tersebut Dan Ini Pasti Kalah Makanya Dia Menyerah Dia Sudah Menghitung Tidak Mungkin Ada Perlawanan Karena Kalah Tempo Baik Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai